Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Fanny Dari channel CPS Order Official ya Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik dipanjangkan umurnya Dipermudian semua urusannya Dan pastinya juga dilaporkan sukinya Biar kalian juga bisa memiliki salah satu senapan angin yang ada di CPS Order ya Dan untuk di video kali ini Aku akan promo senapan angin PCP Mauser Untuk senapan angin Mauser Pasti kalian udah gak asing dengan senapannya kan Dan untuk Mauser itu ada 3 jenis Yang pertama ada OD28 Ada OD32 Juga ada OD38 Tapi untuk di video kali ini Aku mau pakai 2 senapan angin Yang pertama itu 28 OD-nya Dan yang kedua itu ada 32 ya Dan sebelum kita lanjut untuk mengulai senapan anginnya Kalian subscribe dulu Kalau perlu dinyalain loncengnya Biar kalian juga gak ketinggalan informasi menarik Juga promo terbaru yang ada di CPS Order ya Oke langsung aja kita ambil senapannya Untuk senapannya ini udah ada di samping aku Dan yang pertama kita akan ambil senapan angin yang OD-nya paling kecil Ini adalah senapan angin Mauser OD22 Seperti ini unitnya Kalian bisa lihat untuk senapan angin ini tuh terlihat simpel ya Dan kecil seperti ini Jadi untuk dibawa kemana-mana itu pastinya lebih simpel ya Dan kita akan mengulai speknya Kita akan memulai untuk mengulai speknya Dari bagian belakang dulu Yaitu dari bagian popornya aja ya Untuk popornya ini menggunakan popor kayu Maoni Yang modelnya klasik seperti ini Dan ini pastinya itu ringan sekali ya Dan untuk popornya Untuk senapan angin yang OD28 ini Popornya itu ada 2 jenis Yang pertama ada popor klasik seperti ini Juga ada popor yang tomhol atau popor bolong Jadi kalian bisa pilih aja Mau popor tomhol ataupun mau popor klasik ya Dan di belakang popor disini juga sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Untuk sandaran baunya ini terbuat dari karet mentah Yang pastinya juga lebih empuk dan lebih nyaman saat dibuat sandaran Karena kalau kalian pakai senapan angin yang ada sandaran baunya seperti ini Pastinya itu kalian akan lebih nyaman saat berburu Karena kan ini kan nggak keras Jadi kalau dipegang Jadi kalau dibuat sandaran di bahu kalian itu pastinya lebih nyaman dan juga lebih aman ya Oke langsung aja kita bahas ke spek berikutnya Yaitu kebagian triggernya Untuk triggernya untuk senapan angin Mauser OD28 ini Triggernya menggunakan trigger klasik seperti ini Dan di triggernya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu Jadi buat kalian yang mau ngamanin picunya itu bisa banget Biar lebih aman juga bisa dikunci lewat safety triggernya aja ya Oke langsung aja kita bahas dari bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber tumpuk seperti ini Untuk chambernya ini berbahan dural ya Jadi nggak akan ada karatan untuk senapan angin Mausernya ini Dan di atas trigger ini Dan di atas chamber disini juga ada rail mountingnya Buat kalian yang suka pakai Buat kalian yang suka pakai tele ini bisa dipasangin tele ya Jadi kalian tidak perlu khawatir Dan untuk pengisian pelurunya itu ada di sela-sela chamber Untuk pengisian pelurunya ini bisa menggunakan magazin Jadi ini senapannya yang OD28 magazin Ada juga yang pakai single suit ya Tapi kalau senapan angin kali ini Itu bisa menggunakan magazin juga bisa menggunakan single suit Jadi juga lebih mantap Dan untuk tarikan dari senapan angin Mausernya OD28 ini Tarikannya masih menggunakan tarikan grandel samping seperti ini Tapi walaupun pakai tarikan grandel samping Tapi ini juga nggak terlalu berat Jadi masih bisa ditarik Dan nggak terlalu nguras tenaga kalian juga ya Dan di belakang sini ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power Untuk setelan powernya ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian aja Kalau kalian mau powernya besar bisa diputar ke kanan Untuk power kecil bisa diputar ke arah sebaliknya Pokoknya itu mantap sekali ya Untuk powernya bisa disetel sesuai dengan keinginan kalian aja Untuk tabungnya ini tabung stainless OD28 seperti namanya Dan untuk kapasitas anginnya itu sama Seperti senapan angin pada umumnya Maksimal di 3000 PSI Tapi diamanin di 2700 Sampai 2800 PSI aja Yang nggak boleh dilebihkan Juga nggak boleh dienolkan Kalau kalian mau pakai power besar Dengan angin yang juga besar itu bisa banget Dari setelan powernya itu bisa pakai besar Dari setelan powernya itu kalian bisa pakai power besar Tapi juga jangan keseringan Dan untuk pengisian anginnya itu bisa Kalian boleh aja sampai 3000 PSI Tapi juga jangan keseringan Kalau keseringan takutnya nanti senapannya malah rusak ya Jadi kan malah tekor kalian buat nyerfes senapan anginnya aja Jadi ikutin saran kami aja Kalau kalian mau pakai power besar boleh Tapi jangan keseringan gitu aja ya Itu mungkin saran kami aja Biar senapan kalian juga nggak gampang rusak Oke sekarang kita akan lanjut ke bagian spek berikutnya Yaitu ke bagian manometernya Untuk manometer dari senapan angin Mauser OD28 ini Manometernya terletak di bagian bawah sini Kalian bisa lihat Untuk manometernya ini ada di bagian bawah Dan untuk pengisian anginnya itu ada di bagian depan tabung disini Ini bisa dibuka seperti ini Ini sudah menggunakan mini coupler Jadi kalian tidak perlu menambah coupler lagi Jadi bisa langsung dipasang ke selang pompa Dan langsung bisa digunakan ya Jadi pastinya itu lebih simple juga Karena langsung bisa digunakan Dan untuk larasnya Ini larasnya menggunakan laras panjangnya kurang lebih 60 cm Dengan OD14 dan alur 12 Untuk larasnya ini nggak dilengkapi dengan serombong ya Ini laras doang seperti ini Tapi kalian tidak perlu khawatir Untuk larasnya ini pastinya nggak akan kenapa-napa Karena larasnya juga laras baik Laras terbaik Laras pilihan juga Dan diserasi laras dengan tabung Disini tuh dilengkapi dengan 2 cincin laras Cincin pengikat antara laras dengan tabung Ini nggak dikasih satu Ini nggak dikasih satu Tapi ini udah dikasih dua Yang pastinya juga lebih aman Dan lebih kencang gitu untuk ikatannya Jadi nggak akan ada getaran Yang keluar dari laras kalian Dan di ujung laras seperti biasa Ini ada penutup laras Yang gunanya itu buat variasi aja Atau bisa dihatikan sebagai pengganti peredam ya Jadi kalian tidak perlu khawatir Untuk senapan angin monster ini juga udah support magazin Juga udah support peredam Jadi pastinya udah mantap sekali ya Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk senapan angin monster OD28 ini Ada dua jenis Yang dari bagian popornya Popornya ada tombhole Juga ada popor klasik Dan untuk finishingnya juga ada beberapa warna Jadi kalian bisa pilih-pilih Bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian aja ya Dan untuk senapan angin monster ini kita promoin ya Jadi harganya itu Jadi harganya itu pastinya murah sekali Dan masih aman di kantong kalian sekali Karena harga dari senapan angin monster OD28 ini Harganya itu cuma Rp2.150.000 aja Ini catat buat kalian Rp2.150.000 aja Dan itu juga udah plus bonus kelengkapan Untuk bonus kelengkapannya itu ada tas, peredam, magazin, gantungan turup, peluru tes, tali sandang Juga ada STKS Ada tujuh bonus kelengkapan ya Dan buat kalian yang masih kurang Kalian tungguin aja video aku Di akhir video nanti aku akan kasih tau promonya Promonya itu sangat-sangat mantap Sangat-sangat hemat juga buat kalian Jadi kalian tonton aja sampai habis ya Ini sekarang kita akan lanjut ke senapan angin monster yang kedua Yaitu senapan angin monster OD32 Sebentar aku ambil Ini senapannya seperti ini Untuk speknya itu pastinya gak jauh beda ya Kalian bisa lihat aja Ini untuk variasinya warnanya yang warna biru Tapi buat kalian yang gak suka warna biru Kalian bisa pakai warna yang lainnya Jadi kalian tidak perlu khawatir ya Oke langsung aja kita ulas dari bagian popornya juga Untuk popornya ini juga sama Menggunakan popor kayu moni Untuk yang aku pegang ini model klasik ya Seperti ini Disini juga ada variasi ukirannya Di bagian sini juga ada Supaya kalian kalau pegang senapan angin kalian Di saat tangan kalian keringetan Itu gak akan licin Jadi untuk gunanya variasi di bagian pegangannya Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk senapan angin yang pertama Untuk senapan angin yang kedua ini sama Popornya itu menggunakan popor klasik Juga popor tombol Jadi kalian bisa pilih aja ya Ini sekarang kita akan lanjut ke spek berikutnya Yaitu di belakang popor Untuk di belakang popor Disini udah dilengkapi dengan sandaran bau Yang pastinya juga lebih nyaman saat kalian buat sandaran Karena ini terbuat dari karet mentah Itu lebih empuk Dan gak akan keras Kalau kalian buat sandaran di bahu kalian ya Oke langsung aja kita ke bagian triggernya Untuk triggernya ini juga sama Menggunakan trigger klasik Dan ini juga ada safetynya ya Jadi kalian tidak perlu khawatir Dan untuk chambernya Ini menggunakan chamber dual juga Yang model tempuk Tapi perbedaannya mungkin di bagian bentuknya aja ya Tapi untuk banyak itu sama Dan di atas chambernya Ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting Jadi bisa dipasangin tele juga Dan untuk pengisian mimisnya Atau pengisian pelurunya itu Ada di sela-sela chamber Untuk sistemnya itu bisa menggunakan magazin Juga bisa menggunakan single suit ya Jadi pastinya juga lebih mantap sekali Dan untuk tarikan diri senapan angin monster kali ini Atau monster OD32 ini Tarikannya udah pakai tarikan seat lever Ya ini senapanya udah pakai tarikan seat lever Seperti ini Dan pastinya itu lebih ringan ya Dari tarikan grendel yang tadi ya Tapi buat kalian para pecinta monster Pasti kalian itu udah tahu kan Tentang spek monster itu seperti apa Dan mungkin kalian gak suka yang dirubah-rubah Kalian bisa beli yang sing Kalian bisa beli yang OD32 ini Yang bagian tarikan grendel Karena disini itu ada dua versi Yang pertama itu ada tarikan seat lever seperti ini Dan yang kedua itu ada tarikan grendel Untuk senapan angin monster OD32 ya Dan di bagian belakang sini Ini juga sudah dilengkapi dengan setelan power Untuk setelan power yang ini juga sama Seperti senapan angin tadi Yaitu bisa diputar aja Untuk putaran ke kanan itu power besar Dan putaran ke kiri itu untuk power kecil ya Jadi kalian bisa pilih aja Bisa disesuaikan aja dengan keinginan kalian Dan untuk tabungnya sendiri Ini menggunakan tabung OD32 Seperti namanya Dan untuk kapasitas anginnya itu sama Seperti senapan angin tadi Yaitu maksimal di 3000 PSI Tapi diamanin di 2700 sampai 2800 PSI aja Nggak boleh dilebihkan Juga nggak boleh dienalkan Biar senapanya juga lebih awet Dan nggak gampang bocor ya Dan kalau kalian mau melihat tekan angin di dalam tabung Kalian bisa lihat lewat manometer Dan untuk letak manometer Untuk monster OD32 ini Letaknya ada di bagian bawah sini Jadi kalian bisa dilihat lewat bawahnya sini ya Ini untuk pengisian anginnya itu ada di depan tabung ya Kalian bisa lihat Ini tuh udah pake mini kubler seperti ini Jadi kalian tidak perlu cari kubler tambahin juga Jadi langsung bisa dipasang ke selang pompa Kalian nggak perlu khawatir Pokoknya ini lebih simple ya Lebih gampang juga Udah dipermudah Karena ini udah nggak pake dread ya Ini udah pake mini kubler gitu Oke langsung aja kita ke bagian larasnya Untuk larasnya ini juga sama Menggunakan laras panjangnya Kurang lebih 60 cm Dengan OD14 dan alur 12 Dan di larasnya Ini juga sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras Maksudnya diselesa larasnya ya Ini sebagai pengikat antara laras dengan tabung Jadi buat kalian yang takut menembak Terus takut laras kalian geter Ataupun lain sebagainya Kalau pake senapan angin yang ada cincin larasnya seperti ini Apalagi ini ada 2 cincin Itu pasti juga lebih aman dan lebih terikat gitu loh Jadi nggak akan ada getaran Yang keluar dari senapan angin tersebut gitu Atau senapan angin ini Pokoknya lebih mantap ya Dan di ujung laras seperti biasa itu ada Dan di ujung laras seperti biasa itu ada penutup laras Yang gunanya juga sama Sebagai variasi aja Bisa diartikan sebagai pengganti peredam Jadi untuk senapan angin kedua ini Speknya nggak jauh beda ya Mungkin perbedaannya itu di bagian OD tabungnya Tuga di bagian tarikannya tadi Kalau pake senapan angin monster OD28 Itu tarikannya pake tarikan grendel Kalau yang 32 ini pake sheet lever Jadi itu terserah kalian aja Dan seperti yang aku bilang tadi Untuk senapan angin yang OD32 ini Ada 2 versi ya Ada yang menggunakan grendel Juga ada yang menggunakan sheet lever seperti ini Jadi kalian bisa pilih-pilih aja Menyesuaikan dengan keinginan kalian Dan untuk senapan angin kali ini Atau senapan angin kedua Ini tuh juga dipromoin Jadi harganya juga pasti lebih murah ya Harganya itu pasti lebih murah Dan bonus kelengkapannya juga pastinya banyak banget Dan untuk harga dari senapan angin monster OD32 ini Harganya itu cuma 2.250.000 aja Itu udah murah sekali Selisih dari senapan angin yang pertama Itu cuma 100.000 aja ya Jadi kalian bisa pilih aja Bisa menyesuaikan dengan budget kalian Dan untuk kelengkapannya Itu ada tas, peredam, magazin Gantungan peluru-peluru tes tali sandeng Juga ada STKS Atau surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi itu udah mantap sekali Dengan harga segi itu kalian udah dapat Bonus kelengkapan yang banyak banget Dan seperti yang aku bilang tadi Disini itu ada promonya ya Jadi sekalian aku akan kasih tau promonya Tapi sebelum itu kita akan taruh senapan anginnya ya Untuk promonya itu ada promo terbaru Promonya itu sangat-sangat hemat Sangat-sangat mantap juga Dan untuk promonya itu adalah promo gratis ongkir Senilai Rp350.000 Dan juga free telescope basnel Jadi kalian tidak perlu beli teleskop Dari sini kita akan bonusin tele Jadi itu udah mantap sekali Dan kalian juga dapat gratis ongkir Senilai Rp350.000 tadi ya Pokoknya kalau kalian beli disini Itu pastinya hemat sekali Dan pastinya senapan anginnya juga berkualitas Dan juga bergaransi ya Saya dibuat kalian jangan minat dengan senapan angin tadi Kalian langsung aja order di nomor yang ada di bawah Tinggal dihubungi aja untuk cara pemesanannya Dan ordernya itu di bulan ini aja Karena untuk promo yang aku sebutin tadi Itu khusus di bulan ini Jadi kalian jangan sampai kehabisan untuk promonya Dan untuk cara pembayaran Di sini itu bisa menggunakan COD Juga bisa menggunakan transfer ya Dan untuk yang transfer itu Caranya pasti kalian udah tau kan Kalian tinggal kirim uang kalian Ke nomor rekening yang ada di bawah Kalau nggak ada di bawah Kalian bisa cek di link deskripsi aja Dan untuk yang COD itu syaratnya juga gampang banget Kalian tinggal kirim foto KTP Dan alamat sesuai dengan KTP Kalau kalian tidak mengirimnya Kalian bisa DP aja Untuk DPnya kami juga nggak matokin Jadi itu terserah kalian aja Mau DP berapapun Kami tetap terima ya Jadi itu mantap sekali Dan buat kalian yang minat Buruan aja di order Jangan sampai kehabisan untuk promonya juga Oke Oke sekian video kali ini Makasih buat kalian yang udah tonton sampai habis Buat kalian yang suka dengan video aku kali ini Kalian bisa like aja Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya Aku Fanny dari CVS Order Official Pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya